Semua selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini Hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua Zodiac Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini Ini bulan oposisi dengan Pluto di 24 derajat Pukul 12 bulan sudah ada di 27 menit Berarti pagi-pagi itu, pagi-pagi hari ini fokus Kita merasa mungkin khawatir ya Dan mungkin buat beberapa bisa terjadi panic attack juga ya Di pagi hari, kayak something is wow gitu Intense banget gitu Intinya kita nggak tahu apa yang dihadapi dan kita takut banget gitu loh Takut karena ini akan mengubah sesuatu Which is ketika pukul 12 itu kita udah lewat Jadi artinya itu semakin memuncak Kalau dari energinya ya Energinya kita semakin naik ya Semakin naik Emosi kita mungkin agresifitas juga mulai muncul Jadi tadinya panic attack mungkin kemudian meledak something like that Karena bulan itu square dengan Mars Terus agak sore itu bulan square dengan matahari Jadi mungkin informasinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Dan kita masih belum bisa berdamai dengan situasi itu Kalau penggambarannya begitu Nggak enak banget Iya Tapi itu yang terbaca Honestly seperti itu Seberapa dalam Levelnya ini kan tergantung dari kita punya atau tidak masalah yang membuat kita kecewa Karena saya seringkali membaca beberapa energi yang begitu harsh Ini termasuk salah satunya Itu di saya tidak terjadi apa-apa Karena saya memang nggak punya PR apa-apa Satu Yang kedua Karena kalaupun saya dilanda panic attack ya Karena keberanian saya Kepercayaan diri saya jauh lebih besar daripada rasa panik tersebut Sehingga kalaupun itu terjadi itu hanya sebentar Sebentar langsung hilang Karena saya take control dari kehidupan saya Kalaupun ada agresifitas yang terkena di saya Dan biasanya kan Kalau saya bentuknya lebih komunikasi yang tidak sejalan Dan itu dibatas dimana nggak harus pakai emosi teriak-teriak Atau yang membuat harga diri atau kondite saya turun Jadi biasanya kalau hanya lawan argumentasi Karena saya punya kepercayaan diri dalam berargumen juga Biasanya melewati Dan kalau misalnya dari diskusi atau argumen tersebut Ternyata nggak bisa menang Karena secara logis tidak bisa diterima akal Walaupun kita inginnya yang lain dan nggak bisa mengubah Makanya Kalaupun ada kekecewaan biasanya nggak lama Kalau saya begitu Jadi seberapapun harusnya energi yang ada di sekitar kita Biasanya kalau saya tetap bisa melewati hari itu Dengan senyum di akhir hari Hanya karena saya punya kepercayaan diri yang cukup tinggi Untuk merasa mampu menghadapi apapun masalah yang ada di depan saya Dan kalau saya sempat lose control gitu ya Biasanya saya diam sebentar Kemudian saya koneksi tentu saja ya Tolong saya Tolong saya Tolong saya Tolong saya itu tentunya saya lagi bicara langsung kan Dengan yang punya semesta Tolong saya help me Help me gitu Kayak misalnya yang paling gampang dalam kehidupan sehari-hari Saya melihat Jadi saya punya kucing di rumah Ada kucing lain datang Kemudian mereka Tanding karena kucing yang di rumah Juga kan sebenarnya kucing liar yang galak banget gitu Sehingga Sehingga pertengkarannya luar biasa Dan sebenarnya kuncing yang nggak sengaja datang itu kan juga Yang nggak sengaja namanya juga sama-sama kucing liar disitu Sehingga akhirnya dia terpojok-terpojok dan Ada kemungkinan dia loncat yang sangat Saya sangat-sangat-sangat takut Kalau sampai dia loncat dan terluka gitu Nah pada saat itu kan Mau nggak mau saya harus meraih kucing tersebut ya Dengan resiko saya dicakar ya Tapi saya harus menolong kucing itu Karena kalau tidak dia lari dan jatuh ke tempat yang terlalu jauh Walaupun bukan kucing saya Saya nggak mau itu terjadi juga Kan itu buat saya panik banget ya Jadi Kadang-kadang kita nggak pernah tahu apa yang kita hadapi Pada saat itu saya cuma Tolong saya, tolong saya, tolong saya gitu ya Tolong saya Somehow, somehow Saya bisa melewati situasi yang sangat menegangkan itu Kucing yang ada di rumah tidak harus Apa ya Terprovokasi Saya bisa menenangkan kucing yang datang itu Dan Membawa keluar Sehingga tidak terjadi pertengkaran yang Yang buat saya sangat-sangat-sangat menakutkan Seperti itu Ya Harsh Energi Ada Dan kadang-kadang kita nggak bisa mengendalikan Tapi kalau kita bisa kendali untuk tetap tenang Itu kita bisa lewati Dan kalau kita merasa tidak mengerti apa Jangan lupa Minta tolong pada saat itu juga Tolong saya Tolong saya, tolong saya, tolong saya Dan itu sama sekali tidak ada yang perlu ditutupi Karena kalau kita cemas ya kita cemas gitu Dan kita kalau butuh bantuan ya kita butuh bantuan Oke Kalau penggambarannya di sini memang situasi resmi Tapi tetap semua tergantung dari kita Ya jadi kalau penggambarannya tadi adalah situasi yang harsh ya di langit Tapi semua tetap tergantung dari kita Karena kita tetap bisa merasa feel at home Jadi yang saya cerita tadi Kalau kita punya kepercayaan diri Bahwa kita mampu Dan kalaupun kita tidak mampu Kita bisa minta tolong kapan saja Itu kita feel at home Jadi masalah yang tensionnya tinggi itu Tidak pernah terlalu lama Ini serenity The most important relationship you can have is with yourself This is the time to honor, nurture, and love yourself more By seeking out and removing any negative feeling and emotion that left over from yesterday Don't let past issue and resentments interfere with your serenity today Iya tenang Sama tenang Tenang itu kita tidak terganggu oleh semua pikiran yang membuat kita takut Entah itu dari kemarin atau pada saat itu Take control Be cool Jangan panik Somehow informasi itu kayaknya yang keulang Ini current situation Rest and juvenation Ini juga serenity tadi kan Kita bisa bertenang diri Karena ini expectingnya Sacrifice ya Kita expecting kita akan kehilangan sesuatu Dan sebenarnya kita Kita sedang diajarkan untuk Sabar Jadi Kayak kita mau ujian gitu ya Kayak mau ujian itu kan Kita cari ketenangannya Udah setengah mati gitu ya Dan kita pikir kita akan Nggak lulus Karena ya ternyata Bab ini aku Ada yang salah Oh ternyata aku belum belajar dari buku yang itu gitu ya Tenang Tenang Tenangkan diri Passion Dan advice-nya adalah Keluar dari emosi Keluar dari emosi Emotional withdrawal Supaya kita bisa Fokus Dengan apa yang Menjadi tujuan Kegiatan kita hari ini Very clear juga Kayaknya sih Yang penting kita tenang And feel at home Dan mungkin di luar Provokasi Kita nggak pernah tahu Apa yang datang Seperti tadi Masalah kucing Who knows gitu Saya lagi tenang-tenang Nyanyi-nyanyi gitu Tiba-tiba di luar Ada suara luar biasa Kayak gitu kan Who knows gitu Nggak ada yang tahu Iya ini kan juga Pointless struggle Itu kan kita gelisah terus Gelisah terus Dan challenge Kayak kita nggak punya kekuatan Untuk melawan Kegelisahan kita sendiri Kita biarkan diri kita itu Gelisah Dan nggak jelas Terombang-ambing sana-sini Dan mungkin Advisenya adalah Kita kreatif Brainstorming Kita ngomong Kita ngomong Sehingga kita bisa Lepaskan emosi tersebut Atau Kita mencari Pengalihan perhatian Supaya bisa Bisa lebih tenang Meditasi Bernafas Ya Outcomenya Memang Impassion Kayaknya sih Memang kebanyakan dari kita Impassion Karena Kita sukar sekali Memang menahan Gejolak di dalam hati But Hari ini kita sedang diajarkan Untuk cobalah Paling tidak mencoba Mengatasi hal tersebut Kalau masih ada Kecemasan Itu manusiawi Cuman setidaknya Kita udah dikasih warning Sehingga Mudah-mudahan Apapun di depan Kita bisa Melewati dengan Lebih Ya lebih Berhasil lah It doesn't matter Why or How you got to Where you are now Ya Kita nggak Nggak tahu tiba-tiba Dihadapkan pada situasi Yang penuh konflik Bikin panik All that matters Is where you want To go from here Jadi yang penting Maunya apa Mau terus cemas Kini Atau bertahan sebentar Karena kita tahu Kedepan pemecahannya Seperti apa Kalau saya selalu begitu Jadi kita maunya apa Kalau belum ada kejelasan Ya udah Leave it Kalau memang bukan Di dalam kendali kita Untuk memutuskan Lepaskan Kalau ada di dalam kendali kita Tapi kita masih bingung Ya kita pikirkan Dan kalau kita Belum mampu memutuskan Kita cari pengalihan Perhatian dulu Yang membuat kita tenang Ya Beberapa cara pengalihan Perhatian Kalau buat saya ya Karena biasanya Pekerjaan saya Menulis Membuat Membuat sesuatu Yang harus muncul Kepala saya Kadang-kadang Sampai panas Jadi saya butuh Untuk pengalihan Pengalihan saya Biasanya Nyanyi-nyanyi aja Nyanyi itu membuat Tubuh saya relax Pikiran saya relax Dan ketika relax Saya bisa 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 Menggunakan otak saya lagi Untuk meneruskan Apa yang saya harus selesaikan Oke Wenita Indra Saya disini Semoga membantu Selamat hati dan cahaya